Ya, baiklah, materi kita week 10 ini adalah digital tabletop dan nanti ada pembahasan tentang component app. Oke, kita mulai dengan digital tabletop. Dari latar belakangnya dulu ya, digital tabletop itu adalah game tabletop yang kita mainkan secara digital, baik itu melalui laptop, melalui smartphone, tablet, dan sebagainya ya. Termasuk yang Anda lakukan di saat game week. Yang Anda lakukan di saat game week itu adalah Anda memainkan game digital tabletop game ya, melalui board game arena. Nah, latar belakangnya kenapa kok ada, sampai ada digital tabletop gitu ya. Yang pertama adalah tentang social game ya. Rata-rata tabletop game itu dimainkan lebih dari satu orang. Ya, itu ya. Rata-rata ada beberapa game yang bisa dimainkan secara solo, tapi memang peruntukannya tabletop diciptakan agar kita bisa bermain dengan teman-teman banyak orang. Masalahnya adalah, apalagi pandemi ini ya, kita tidak dimungkinkan bisa ngumpul bersama. Nah, kalau sebelum pandemi itu sebenarnya ada masalah lain, yakni susahnya mencari teman bermain. Ya, teman bermain apalagi gamenya yang butuh konsisten mainnya. Ada campaign-campaignnya begitu, sehingga kita harus bermain dengan orang yang sama secara terus-menerus gitu ya. Agak susah mencari teman bermain. Oke, itu yang pertama ya, latar belakang kenapa kok ada digital tabletop game. Dengan digital tabletop game, maka boundary atau batasan sosial ini tidak ada lagi ya, karena kita bisa meng-invite teman kita, walaupun berbeda time zone juga, kita bisa invite melalui satu platform, misalkan ballgame arena. Oke, itu ya. Kemudian, latar belakang kedua adalah TD Setup. Nah, kalau Anda bermain dengan ballgame arena, Anda tidak merasakan ini ya, tahu-tahu gamenya sudah disetupkan, kita tinggal siap main gitu ya, tinggal langsung bermain. Tapi pada kenyataannya, versi fisikalnya, Anda harus melakukan setup. Setup itu apa? Meletakkan board di meja, kemudian mengatur koin pemain berapa, item apa saja yang ditaruh di lokasi mana, mengocok kartu, dan sebagainya. Itulah bagian dari setup. Dan itu selalu ada di semua board game, dan ada board game yang, tabletop game yang gampang setupnya, ada yang lama setupnya, sampai bermenit-menit. Tergantung ini ya, tergantung kompleksitas gamenya. Nah, ada orang yang tidak suka ini ya, tadi setup ini. Jadi, saya ingin langsung main gitu ya, terutama mereka yang berangkat dari digital game. Nah, digital board game menawarkan hal itu. Jadi, setupnya sudah disiapkan, sehingga kita bisa langsung main. Kemudian, background yang kedua, analysis paralysis. Saya pernah sempat cerita ini ya, minggu lalu, bahwa ada orang-orang yang tidak bisa memutuskan. Jadi, pada saat gilirannya tiba, lama banget gitu ya, lama banget. Dia tidak bisa memutuskan, pengen ini ya, pengen mengambil langkah apa. Bahkan, saya pernah bermain dengan orang seperti ini, begitu ya, sampai-sampai teman-teman itu memberikan waktu. Dikasih time limit, oke. Dikasih stopwatch gitu ya, satu menit, sudah, ayo. Ya, mikirnya satu menit saja. Seperti itu, teman-teman ya. Keadaan durungan untuk game-game strategi, biasanya akan menyebabkan orang yang analysis paralysis ini, tidak bisa memutuskan, mau mengambil langkah apa. Nah, kalau digital board game, itu kita bisa, apa istilahnya ya, bisa bermain secara asinkronos maupun bermain secara asinkronos. Bagi orang-orang yang butuh mikir lama, maka baiknya orang-orang ini harus bermain secara asinkronos. Artinya, tidak real time mainnya. Di BGA ada pilihannya kan, waktu kita bermain, Anda mau main real time atau tidak real time. Kalau tidak real time, maka mainnya itu bergantian. Jadi, misalkan giliran saya tiba, maka saya akan dinotif melalui email. Eh, giliranmu tiba nih. Lalu saya buka gamenya, saya memberikan keputusan, selesai, saya send order untuk memberikan notifikasi kepada pemain kedua untuk lanjutannya gitu ya. Jadi, bermainnya tidak benar-benar real time, melainkan sesuai dengan pace kecepatan masing-masing. Itu fasilitas yang diberikan oleh digital board game. Jadi, kita bisa bermain tidak secara asinkronos. Eh, sorry, tidak secara asinkronos. Tetapi secara asinkronos dengan kecepatan yang berbeda. Itu ya, teman-teman. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Beberapa contoh digital tabletop game yang menarik ya, yang ada di pasaran sekarang ini ya. Ini contohnya pertama adalah Cold Express. Cold Express ini adalah game kalian kayak, kayaknya jadi bandit. Saya belum pernah main game ini sih sebenarnya. Kalian jadi bandit untuk merampok kereta ya. Ini zaman cowboy kelihatannya. Nah, ini tabletopnya seperti ini. Anda lihat, ada keretanya, ada meeple-nya, ada kartunya ya. Kelihatan bagus sekali. Nah, ini diterjemahkan melalui digital, versi digitalnya. Jadinya nanti, nah ini saya akan play, supaya bisa dilihat. Suaranya kedengeran ya. Dengar, Pak. Kedengeran baru ya. Dengar, Pak. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Tunggu Terima menonton 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 Menonton Terima 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 menonton sepuluh tahun tadi kamu bilang iya pak kebanyakan nanti tinggal di test play aja terus-terus nanti mungkin pas balancing kita pikirkan lagi kalau untuk lawannya siapa nanti di sepuluh tahun kedua itu kita ada satu dekartu yang isinya itu seperti kayak random event gitu jadi nanti misalkan ada pasukan darah tetangga datang, itu area kita bisa berkurang, kalau kita nggak punya resource yang mencukupi untuk perahan serangan itu, area kita berkurang, terus kita berkurang seperti itu pak oh ya, berarti itu fully co-op, artinya gini kita menang-menang bersama, kalah-kalah bersama, begitu ya itu co-op ya, definisi co-op betul atau salah, jadi tidak ada pemenang tunggal di game ini bakal betul demikian satu tim oke, satu tim, berarti betul kok kalau gitu ya ya, jadi mengakuisi 80% area dalam berapa ton berapa ton tadi jadi kita harus mengakuisi 80% dalam berapa ton kalau bisa ada kayak time limitnya memiliki trust minimal banyak 150 poin variable power move through deck oke, ini ada boardnya nggak nanti kira-kira kita rencana ada boardnya oh, berarti areanya dalam bentuk board ya bukan kartu ya sebenarnya kita tuh rencananya buat slot kayak 6x6 gitu terus pertama itu kita cuma dikasih 4 kartu wilayah misalkan di pojok di atas terus nanti tiap pemain mengakuisi area misalkan aku pemain up ngambil area di kanan satu petak di kanan nanti aku ngambil deck kartu perlahan nanti kita lihat kita dapat dari kartu apa baru bisa ditaruh di sana jadi itu oke oke, oke baik-baik ya oke dynamicnya coba lihat dynamicnya oke jadi pemain bisa nge-building ya bisa pak saya infrastruktur di atas oh ya oh ya oh ya itu ada bangun barak dan sebagainya ini kayak war game kalau aku bilang oke oke ya ini kayaknya perlu dicoba playtest ada kecenderungan gamenya bakal lama kalau saya lihat tapi saya nggak nggak tahu apakah betul demikian karena harus perlu dite-play test oke ya jadi kayaknya ini musuhnya adalah dari boardnya jadi dari boardnya sendiri yang generate nantinya musuhnya jadi bener-bener fully co-op ya bukan kompetitif ada beberapa game yang co-op dan kompetitif sekaligus teman-teman ya co-op dan kompetitif sekaligus jadi ada pemenang tunggalnya tapi juga co-op ya nanti Anda bisa cari oke deh ya ini ya ini kayaknya tinggal playtest aja sih timnya kulijember ini kalian tinggal playtest untuk ngecek mana yang mekanik mana yang ini ya yang pas dan mekanik mana yang yang apa yang kurang pas Anda amati time limitnya hitung time limitnya makan berapa lama gamenya nanti ya jangan jangan sampai lebih dari satu jam ya teman-teman ya oke ada lagi gak yang mau ditanyakan ya oh ini ACC kelompok ya bukan apa halo maksudnya yang ditanyakan dari materi tadi atau untuk ACC kelompok lagi ACC kelompok oh ya pak ntar saya share screen oh ya ya viral sudah ya oke oke silahkan yang lain mau ACC boleh mau tanya materi boleh pak kalau misalnya mau ACC sekalian tanya tentang yang game kompetitif sekaligus co-op gitu boleh gak pak boleh boleh Vincent silahkan Vincent ya saya share screen ya iya Vincent siapa luar ini maunya kamu yang yang tadi buka suara duluan co-op dulu ya bis oke co-op dulu bis gitu Vincent ya supranatural Indonesia oke udah kelihatan semua kelihatan kelihatan untuk emangnya kompok kami itu ngambilnya supranatural Indonesia jadi hal-hal yang berbau gaib di Indonesia kayak kayak dukun terus ada sehatan itu terus nanti dapat artifak dari oke sehatan ini tempat-tempat itu pakai kayak tempat-tempat mistis kayak kuburan hutan belantara oke gunung keramat dan tempat sejarah oke 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 untuk gameplay singkatnya jadi pemain itu menggunakan nilai yang berasal dari sehatan untuk bersama dengan pusat sakti untuk penganggulan besar ini pemain ya jadi kita gamenya ini kayak campuran dari Seedit sama Forbidden Island gitu pak oke oke jadi bentar menantang kekuatan besar jadi ada semacam musuh ya ini ya ada musuh dari musuhnya ini apa boardnya sendiri musuhnya ya buatnya sendiri jadi kayak itu ntar ada ke drafting dan strolling sama dinamiknya itu yang rest to the end jadi musuhnya juga antar dukun kayak balapan untuk ngumpulin kumpulin kartu untuk ngesain untuk bisa dapatkan kekuatan besar itu di satu petak di tempat di board oke mungkin bukan rest to the end sih menurut saya ini ada ngumpul-ngumpulkan gak ngumpulkan sesuatu gitu ngumpulkan artifact apa soalnya saya lihat set collection itu di mekaniknya ya di mekaniknya ada set collection berarti kamu ada sesuatu yang dikumpulkan betul ya ya artifact atau apa gitu kan nah itu mungkin dynamicnya lebih condong ke collection kalau saya bilang kalau rest to the end itu lebih ke balapan balapan mencapai tujuan yang paling pertama yang mencapai tujuan itu yang menang gitu ya tapi itu kelihatan gitu ya kita bisa lihat rest to the end biasanya kita bisa lihat posisi kita dengan pemain yang lain nah dalam game kamu ini bisa kelihatan gak posisinya siapa yang lebih unggul atau masih abstrak gitu ya gak kelihatan nah kalau masih abstrak gak kelihatan berarti bukan rest to the end ya misalkan contoh ya kamu main board game balapan victory point victory point yang terbesar adalah yang menang nah itu bukan rest to the end ya teman-teman ya kenapa karena victory point itu kan ada yang terlihat ada yang gak kelihatan ada victory point yang kelihatan baru dihitung di akhir permainan nah itu juga bukan rest to the end ya oke coba turun ke bawah lagi berhasil mendapatkan kekuatan besar ini kelihatannya kelihatannya set collection dynamicnya collection aja karena kamu berlomba dengan dukun-dukun lain untuk mendapatkan kekuatan terbesar mengkoleksi sesuatu gitu ya menurut saya jadi dynamicnya satu aja oke ya ini kelihatannya bisa ganggu pemain lain ya juga bertahan dari serangan pemain lain itu kayaknya ada mekaniknya sendiri kayak gak salah take that gitu ya take that mekanik itu untuk ganggu pemain lain ya gak tau model serangannya nanti pake apa pake dash rollingnya dash rollingnya dipake untuk movement atau nyerang atau dua-duanya card draftingnya juga gak tau untuk bahas nah mestinya mekaniknya ini dikasih tau ya gameplaynya seperti apa dari masing-masing mekanik ini oke modular board berarti boardnya itu bisa bisa gondak ganti ya bisa kayak ada randomannya jadi kadang kita main di hutan kadang kita main di biasanya boardnya bisa dibongkar pasang kalau modular board itu kita sih rencananya untuk board itu ini kan ini katanya kan ditandang untuk tetap bertahan dari serangan suprantuan yang ada jadi kita rencananya nanti ada berapa tempat gitu kayak kalau disini elo yang di forbidden island itu kan bisa tenggelam kan kalau disini kayak bisa digentayangi terus gak bisa ditatangin gitu oke ya ya itu modular board juga ya oke pakai tile berarti ya kayak forbidden island gitu ya oke ada satu game yang kayak kamu gini ya cuman mungkin mekaniknya beda mungkin bisa stop share dulu apa sih namanya saya kok lupa sebentar sebentar ya tunggu-tunggu-tunggu saya agak lupa oh ya ghost stories namanya ghost stories oke sebentar saya kasih lihat dulu bisa stop share dulu material oh ya bentar nah ini kelihatan gak ghost stories ya ini boardnya memang modular tapi ya 6x6 begitu ya cuman posisinya bisa ditukar-tukar ya posisinya bisa bisa di apa namanya bisa di pindah-pindah setiap kali bermain dan si pemain ini jadi semacam pendeta tau yang berusaha menghalau setet-setan jadi setet-setannya masuk dari empat arah mata angin ini dari sisi biru sisi hijau sama sisi kuning dan merah di bawah ini dan mereka berusaha menghancurkan desa di tengah ini ya itu tujuannya untuk membangkitkan rajanya jadi kita harus mencegah itu terjadi nah setiap peta ini punya ability masing-masing ya adalah ability ability-nya untuk menghalau setan-setannya untuk masuk kayak itu ya tapi gak koleksi apapun sih cuman apa perusahaan ini ya survive dynamicnya survive ini bukan rest to the end bukan set collection juga nah coba di cek apakah dynamicnya betul set collection bukan survival ya di cek dulu tapi ini sifatnya koop ya tapi kalau saya baca di tadi yang kamu tunjukkan itu kayaknya bisa bertarung tuh ya dukun sama dukun ya kita kemarin mikirnya sih kan di tempat tentukan kita bisa dapatkan artefak itu kan untuk nanti dapat kekuatan gitu nah jadi kalau misalnya jadi satu tempat itu cuma bisa bawa satu artefak gitu Kak terus jadi kalau saya nih round 1 yang dapat misalnya player 1 artefaknya terus dia pindah di round 2 kalau misalnya pemain lain mau ke tempat itu gak bisa soalnya kan udah diambil sama player 1 gitu sih jika rebutan yaitu worker sorry drafting itu itu drafting kalau saya bilang ya drafting bukan worker placement kalau worker placement itu biasanya workernya ada banyak tapi kamu cuma satu ya dukunnya ya ya cuma rebutan satu orang yaitu berarti drafting mekaniknya oke itu ya kelihatannya sih bukan survival juga karena kamu gak ngelawan tidak bertahan hidup gitu kan tapi bisa mengkolek kolek bisa lawan musuh musuhnya di apa namanya di kalahkan berarti dynamicnya lebih jondong ke collection kalau saya bilang ya seperti itu gitu ya Adriel kita masih ya sekali lagi ya masih abstrak karena belum test play nanti kalau setelah test play akan lebih jelas ya lebih jelas ya seakan sudah test play jadwal test play itu kapan ya ntar kayaknya dua minggu lagi ya kalian laporan test play ya oke saya lihat dulu ya minggu depan itu game week oh iya teman-teman saya umumkan lagi ya minggu depan itu adalah game week tapi berhubung di board game arena tidak ada game week yang namanya tentang adventure RPG jadi ceritanya game weeknya adalah tentang adventure slash RPG karena di board game arena nggak ada game yang semacam itu maka minggu depan itu saya akan kasih video jadi kita tidak ketemu secara sinkronos kayak begini anda stay at home nonton video ya nanti saya berikan video rekaman kami nyobain game adventure nanti anda amati ya semacam itu termasuk nyobain game yang ada komponen app-nya gitu ya nanti minggu ke-12 anda ACC kedua anda kasih lihat laporan tentang gameplay ya tidak ada materi di week ke-12 nanti week ke-13 akan ada materi tentang rulebook design dan publishing board game ya seperti itu oke lanjut ke Vincent ayo Vincent oke sebentar pak apa sudah kelihatan pak iya kelihatan nah kita masih belum menentukan nama game kita sih cuma ide gamenya gitu ada ada boss ada karyawan oke terus terus nah ceritanya itu nanti ada story-nya nah di perusahaan ini karyawannya itu sudah memploting sesuatu hal yang buruk ke perusahaan itu nah bossnya tahu nah cuma bossnya itu tinggal nyari buktinya dari si karyawan-karyawan itu oke pemain sebagai karyawannya atau sebagai bossnya bisa jadi boss atau bisa jadi karyawan begitu iya jadi nanti diantara 4 orang nanti 1 orang jadi boss 3 orang jadi karyawan berarti 1 versus 3 iya oke 1 versus 3 oke cool oke ini mirip kayak game Star Wars Imperial Assault nanti saya tunjukkan ya mekanik dalam board game-nya adalah set collection card management hand management kah apa card management kayaknya hand management bedanya card management sama hand management apa pak bedanya hand itu artinya betul sama-sama card-nya ya jadi hand itu ngatur kartu-kartu yang ada di tangan ya bukan kartu juga sebenarnya kamu bisa ngatur dadu kamu bisa punya dadu di tangan kamu bisa punya kartu di tangan kamu bisa punya tile di tangan tile cardboard di tangan jadi lebih concok ke hand management sebenarnya kalau ya jadi maksud hand management adalah kita ngatur kartu kita di tangan mana yang dikeluarin duluan mana yang saya tahan ya supaya nanti-nanti aja saya keuaran mana yang saya buang mana yang saya pakai nah itu hand management karena karena yang kita pegang di tangan itu gak mesti kartu bisa jadi dadu kan dadu di tangan kita tak sembunyikan saya punya tiga dadu merah hijau kuning nah mana yang mau tak pakai bisa juga tile kan tile apa namanya tile cardboard kayak game apa itu kemarin yang bikin-bikin pulau itu itu kan kita punya di tangan pulau-pulau nya itu nah mana tile yang mau saya pakai nah itu lebih cocok hand management event punya money card ya storytelling nah ini menarik ini ada storytellingnya ini ada cerita entah kamu bikin cerita atau membacakan cerita yang mana ini kita membacakan ceritanya di awal jadi ada kasus gimana-gimana-gimana bukti yang dicari apa gitu hanya di awal saja atau di sepanjang permainan nanti ada lagi di awal sih cuma biar ada story-nya oh berarti itu sih bukan storytelling bukan bukan mekanik storytelling mekanik storytelling itu adalah mekanik dimana gamenya itu banyak storytellingnya ya contoh nih contoh ya tak kasih contoh nih aku jadi bosnya aku nuduh si karyawan eh karyawan A sambil ngeluarin kartu bukti ini bukti-buktinya ada kartu kunci ada kartu komputer dirusak ada kartu file rusak nah sekarang jelaskan alibimu ya kayak gitu ya alibimu jam sekian apa yang kamu lakukan di kantor nah si karyawan nanti cerita storytelling bukan kayak gitu pak emanya bukan kayak gitu bukan kayak gitu ya berarti mekaniknya bukan storytelling kan storytellingnya kan kamu pakai di awal kan jadi kayak gitu bukan storytelling ya jadi mekanik storytelling itu bagian dari permainan yang sering dipakai storytellingnya sehingga dia berdiri sebagai storytelling sendiri ya kayak serif nottingham saya pernah ceritakan serifnya itu nyegatin orang-orang tanya kamu bawa apa itu kita harusnya diwara oh serif saya bawa ini 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 nanti serif akan baca mukamu bohong gak nih orang gitu ya kayak gitu oke semi-kooperatif game nah ini menarik semi-kooperatif game berarti tebaan saya nih tebaan saya antar tiga karyawan itu bisa jadi ada pemenang tunggal nah itu yang masih kita debatkan di tim gitu anaknya dibuat ada pemenang tunggal atau enggak soalnya kalau dibuat semi-kooperatif gini aku gak tau yang namanya semi-kooperatif itu kayak gimana soalnya ini kan sudah lawan satu itu sudah termasuk nah gini gini semi-kooperatif itu adalah game dimana pemain punya tujuan bersama kalau tujuan bersamanya tidak dipenuhi maka semua pemain kalah jelas ya tetapi tetapi gamenya juga memperbol apa gamenya juga bisa menghasilkan satu pemenang tunggal tapi yang harus dicatat-catat adalah kamu bisa menang tunggal kalau tujuan bersamanya terpenuhi gitu ya jadi ada global goalnya dimana pemain harus mencapai ini harus selamat dulu global goalnya terpenuhi baru in the end kita bisa menentukan siapa pemain yang paling menang artinya begini kalau pemainnya egois aku pokoknya mau menang sendiri bisa jadi global goalnya gak terpenuhi kan kalau global goalnya gak terpenuhi yang menang siapa bossnya itu itu namanya semi-kooperatif jadi kita kerjasama untuk menuntaskan tujuan besarnya tapi di balik itu saya juga harus berusaha menjadi yang the best supaya saya bisa yang paling menang begitu itu semi-kooperatif gitu ya nanti saya ketunjukkan gamenya ya beberapa game yang kayak gitu nah ini untuk cara menang gamenya ini sebenarnya ada dua sih nah ini aku ngambil idenya dari game werewolf cuma aku ngambil aspek sosialnya aja dari werewolf oke nah si boss harusnya jadi di tiap karyawan itu nanti tiap karyawan megang 3 kartu 3 kartu 3 kartu nah jadi tontonnya kan ada 9 kartu pak nah tiap turnnya si boss itu harus milih 1 kartu untuknya anggapannya gitu diantara 9 kartu itu ada 1 kartu buktinya oke nah kalau yang ketarik itu kartu buktinya karyawan kalah oke untuk nyegah anggapannya nyegah bossnya langsung tau dimana tiap turn gitu sebelum bossnya ngambil nah karyawan ini bisa lempar-lemparan kartunya gitu oh misalnya aku ambil 1 kartu kasih ke dia tapi aku ngambil 1 lagi dari dia ngambil ke aku jadi tuker-tukeran gitu untuk lejauh mereka juga oke oke iya 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 oke 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 kartu buktinya ini ada berapa 1 atau banyak kita kita masih belum tau ya belum masih oke jadi tujuan bossnya ini harus mencari kartu bukti ya 1 kartu bukti ya sebuah kartu bukti yang ada di pihak karyawan kalau kartu buktinya ketauan ketemu gitu ya berarti bossnya menang begitu ya jadi kita si karyawan berusaha untuk mencegah supaya kartunya gak diambil si boss iya sampai decknya habis kalau decknya habis lalu si bossnya ngedraw kartu dari karyawan dan ternyata bukan kartu bukti bossnya yang kalah oh ya oke oke iya saran saya ini ya apa bossnya diberi semacam handicap kamu nanti tapi perlu test play ya perlu test play game ini perlu test play untuk handicapnya sendiri saya sudah sediakan dimana ya tadi itu di kartu kartu nah ini kartu perintah boss nah kartu perintah boss itu bossnya itu juga bisa tiap kali narik kartu ya itu kartunya masuk ke tangannya dia nah kadang ada kartu yang kayak misalnya ada perintahnya shuffle deck mereka biar apa mereka udah ngecoh kembali random lagi nah kalau misalnya si bossnya di tangannya itu ada dua kartu yang sama bossnya bisa ngeluarin itu oke anggapannya ya ngasih advantage ke dia oke 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 iya 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 oke oke mungkin bisa jadi kayak gini perintahnya ya buang semua kartu yang warnanya merah kayak gitu tipe pemainnya buang kayak gitu atau bisa kayak gitu jadi ada semacam perintah-perintah yang bisa diakali dilakukan oleh si boss agar pemainnya itu membuang kartunya oke ya oke sih ini gak masalah ya cuman perlu dilakukan test play dan perlu dicatat seberapa sering bossnya menang seberapa sering dia kalah ya perlu dicatat prosentasenya gitu ya kalau misalkan ketika kamu test play nanti 90% 80% itu karyawannya menang terus nah berarti ada yang salah nih dengan si boss mekaniknya mungkin ada yang salah ya berarti handicapnya bossnya perlu ditambah ya kan atau karyawannya yang ability-nya dikurangi di nerf lah anggapannya begitu itu ya nah oke gitu ya nah coba ada lagi gak yang mau kamu ceritakan saya mau tunjukkan contoh yang ini sih semi-cooperate eh kok semi-cooperate sorry 1 lawan 3 itu tadi kalau acting ini termaksud mekanik gak about acting acting iya nah acting itu dia definisi acting apa ya saya agak lupa ntar ntar ya .com ntar ntar acting ya ntar saya baca dulu ya games with acting mechanic require player to use some form of mime of mimicry to communicate with other player jadi lebih ke arah gerakan wajah sebenarnya ya memimik ya lebih membuat mimik untuk berkomunikasi apakah ada semacam itu enggak sih kita cuma kita mengecoh bossnya ini loh karena yang ini gitu bukan bukan kalau ini sih lebih ke ini ya non-verbal close ya jadi dia membuat mimik wajah untuk saya ganti on the spot boleh gak apa ini on the spot on the spot atau simpen dulu nanti gantinya ya nanti aja nanti aja simpen dulu ya oke 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 deh oke ya sudah sudah coba oke boleh stop share saya nunjukin ya saya nunjukin ini Star Wars Imperial South ini gamenya satu lawan empat Anda bisa lihat ya ada empat hero disini lawan satu player yang superior wah jadi ingat ya kalau satu lawan empat sudah pasti satunya ini bandy capnya banyak jadi dia tuh sukuat banget ya sudah pasukannya banyak ability-nya hebat gitu ya udah lawan empat empatnya ini mereka punya ini ya punya kombo kombo ability yang bisa jalan gitu ya kalau mereka menjalankan dengan empat ya jadi artinya apa satu lawan empat berlakukan dari serangkaian test play dilakukan maka ketemu formula yang pas sehingga baik walaupun dia superior masih bisa dikalahkan dengan lawan empat ini contoh game yang satu lawan empat cuman ya saya katakan lagi karena gamenya ini campaign base mainnya gak cuman satu kali selesai mainnya berkali-kali berjam-jam-jam-jam sehingga kesulitan dari game ini adalah mencari teman ya empat orang ini empat teman dan satu orang ini yang jadi musuhnya mencari kombinasi empat orang ini yang mau bermain bersama-sama terus-menerus sampai campaignnya selesai itu yang susah ya teman-teman sehingga bahkan sampai si siapa ini fantasy flight itu menerbitkan komponen app yang menggantikan AI-nya si musuh ini supaya benar-benar pure co-op gak satu lawan empat oke itu ya teman-teman terus oh iya satu lagi saya mau cerita tentang apa itu semi-kooperatif ya semi-kooperatif yang saya kepikiran ini sebentar ya saya coba aduh nah ini dia oke kelihatan ya nah ini semi-kooperatif teman-teman jadi kalian mengendarikan alien masing-masing player itu satu warna warna merah hijau kuning intinya adalah ini planet mau meledak planet mereka ini mau meledak ada time limitnya tugas kalian harus menyelamatkan diri dari planet tersebut kabur kabur dari planet ini kalau alien-alien anda berhasil kabur dari planet ini gamenya selesai kalian yang menang jadi ini kompetitifnya di sana namun kooperatifnya di mana untuk kaburnya untuk kaburnya itu ada empat sisi empat sisi planet ini yang bisa kita kabur membutuhkan kerjasama jadi contoh platform ini ini kebetulan tidak kelihatan ya ini harus dihinggapi beberapa orang sekaligus baru bisa terbang platformnya roketnya misalkan alat kaburnya macam-macam ada yang naik roket ada yang pakai ketapel ada yang pakai sihir dan macam-macam dan sebagian besar alat-alat untuk kaburnya ini butuh teamwork supaya mesinnya jalan jadi ya itu tadi kita harus kerjasama sekaligus berusaha menjadi yang pertama yang bisa membawa alien ini keluar dari planet itu ya semi-kooperatif oke ada lagi gak teman-teman lainnya oke gak ada ya oke nah kalian nanti coba apa Neo-nya dicoba Neo by SID dicoba kelihatannya sih gak bisa baru bisa kayaknya tanya week ke-11 baru bisa pakai tapi gak apa-apa dicoba aja ya untuk melakukan presensi secara online oh iya saya boleh tanya saya boleh tanya di luar tableton ya Alex ini kan yang masalah itu lho apa namanya itu yang reviewer 2 itu Pak Delta maafkan saya sampai sekarang belum ada belum ada jawaban jawaban oke belum ada jawaban sebentar 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 judulmu apa itu ya itu penanganan dan pencegahan vertigo video infografis oh vertigo vertigo ya video infografis oke bentar saya WA dulu Pak Delta saya sudah ingatkan sih ya WA sih ini saya ingatkan kembali oh oke Pak terima kasih iya tanggal 22 kemarin ini saya ingatkan kembali ya nanti kita lihat jawabannya ya ditunggu aja baik Pak terima kasih oke iya alright ada lagi kah teman-teman jangan lupa hari ini tolong di upload apa apa namanya eh sorry saya terlanjur nggak pakai upload ya jadi ditulis manual ACC satunya ya jadi Anda tinggal kopas dari word ya masih cemplungin aja ke ULS oke teman-teman tidak perlu screenshot oh iya silahkan itu tadi saya sudah ngumpul link tapi dalam bentuk link google dapat apa enggak apa-apa oh boleh-boleh nggak apa-apa tapi anu ya diperiksa ya public set public ya jangan sampai nanti saya sudah ya boleh-boleh oke Pak Pak itu yang saya kopas yang tadi saya tunjukin atau kalau misalnya saya perbaiki dulu nggak Pak Pak boleh perbaiki deadline-nya jam 11 nanti malam oke Pak oke ya sudah kalau begitu teman-teman kuliahnya saya akhiri teman-teman nanti sum record-nya akan saya upload ke ULS selamat sore sampai jumpa lagi tidak perlu screenshot ya tidak perlu open camp sampai jumpa lagi selamat sore terima kasih oke oke thank you selamat menikmati selamat menikmati